Pembersa selai di halaman pendopo, para fotografer kini turut menjamur di sekitar kawasan Taman Giat Kota Tajung. Di sini para fotografer menyalurkan hobinya dengan memotret para pengendara. Beginilah saat sejumlah fotografer tengah memotret pengendara di Jalan Pangeran Antasari atau tepat di depan kantor Bupati Tabalong belum lama tadi. Para fotografer ini terlihat duduk di beberapa titik untuk mengambil momen terbaik saat pengendara motor melintas. Hasil dari foto-foto tersebut pun biasanya akan dijual mulai harga Rp10.000 per foto atau di-upload di media sosial sang fotografer. Salah satu fotografer asal Marindi, Kecamatan Harwai, Muhammad Arijal, mengaku hobi ini telah lama ia jalani dan khusus memotret pengendara di pinggir jalan ini baru ia lakukan sejak sebelum bulan Ramadan tadi. Awal itu ya seperti coba-coba dulu kan karena orang banyak juga yang minta foto-foto di pinggir jalan utama untuk para-para anak muda, nah termaksud itulah. Jadi moto-moto itu suatu momen lah begitu. Nah, momen bisa jalan-jalan ngabuburit, jalan-jalan sore, jadi suatu kenangan lah gitu. Bisa foto-foto di tempat ini itu nah. Arijal menambahkan selain memotret di pinggir jalan, mereka juga membuka jasa fotografi di bidang lain seperti kegiatan futsal, sepak bola, road race, hingga grass track. Melalui hobi ini, Arijal mengaku mampu merob cuan mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.